Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dimana saja berada. Kita jumpa kembali dalam rendungan harian di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas hari karuniamu. Kami bersyukur Engkau perkenankan kami kembali untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu melalui rendungan harian bersama-sama dari tengah-tengah jemaat Tuhan di jemaat Satria Kasih. Kami mohon terangi hati dan pikiran kami ya Ruh Kudus agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar untuk terus menuntun langkah kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Bilangan Pasal 27 ayat 1 sampai ayat 11 Hak waris bagi anak-anak perempuan Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafihat bin Hever bin Gilead bin Makhir bin Manasyeh dari kaum Manasyeh bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliasar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata Ayah kami telah mati di padang gurun walau ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan ke dalam kumpulan korah Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu kehadapan Tuhan Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Perkataan anak-anak perempuan Selafihat itu benar Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya Dan kepada orang Israel engkau harus berkata Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki Maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan Maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara yang laki-laki Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki Maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki Maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Demikian bacaan Alkitab Amin Tema renungan kita ialah Tidak kehilangan pusaka Tangkap adian mana Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan Semua orang memiliki kedudukan yang sama Baik laki-laki maupun perempuan Ungkapan ini mungkin akan ditentang oleh orang Israel yang menganut budaya patriakal Dimana mereka lebih meninggikan harkat pria melebihi harkat perempuan Bahkan budaya inilah yang mempengaruhi pembagian tanah di Israel Saudara-saudara putri Selafihat yakni Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirisa datang di hadapan Musa dan Imam Eliasar Dan di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan Mereka mengajukan perkara mereka karena nama ayah mereka yaitu Selafihat Harus terhapus dari tengah-tengah kaumnya hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki Mereka kemudian meminta tanah milik di antara saudara-saudara ayah mereka Musa kemudian menyampaikan perkara itu kehadapan Tuhan Dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau memang harus memberikan tanah milik pusaka Kepada mereka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka Dan harus pula disampaikan kepada semua orang Israel Bahwa apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki Maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya Kepada anaknya yang perempuan Dan itu harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Mungkin kita sering merasa bahwa kita akan kehilangan harapan Jika kita tidak diperhitungkan dalam keadaan tertentu Tetapi melalui perikob ini Kita diberi harapan bahwa Tuhan tetap membuka jalan Bagi setiap orang yang bermohon kepadanya Karena itu Tetaplah sampaikan permohonan kita kepada Tuhan Karena hanya Tuhan sajalah Yang dapat membuka segala kemungkinan Yang dapat membuat kita mendapatkan hak Haleluya Amin Marilah kita satu dalam doa Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam surga Kami bersyukur kepadamu Oleh kebenaran firmanmu terus meneguhkan iman kami Bahwa engkau Allah terus memberi harapan Membuka jalan bagi setiap orang yang bermohon kepadanya Karena itu kami percaya juga Kasih setiamu terus menuntun dan memelihara kehidupan kami Kiranya setiap kami baik orang tua ataupun anak-anak Juga terus dikaruniakan hikmat pengertian Kesehatan yang prima Dan suka cita Dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab Dan peran yang Tuhan percayakan Kiranya engkau senantiasa memberkati Anak-anak kami dalam pertumbuhan Pendidikan mereka Bahkan dalam masa muda mereka Dan anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang Diberkati oleh Tuhan dan selalu takut akan Tuhan Kami mohon Tuhan berkati jemaat Tuhan Saudara-saudara kami yang saat ini Sedang bergumul dalam kondisi sakit Mohon Tuhan topang Berkati upaya perawatan yang mereka terima Karuniakan hikmat Agar mereka pun juga Terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan Dalam kondisi sakit sekalipun Dan mereka boleh pulih dari sakit Yang berduka cita Tuhan topang Hiburkan mereka Kuatkan mereka menghadapi perkara duka cita Yang bergumul oleh karena berbagai persoalan hidup Mohon Tuhan juga Senantiasa menopang memberi kekuatan Untuk dapat melewati segala pergumulan-pergumulan hidup Yang bersuka cita atas pertambahan usia Diberkatilah selalu Kiranya lewat pertambahan usia itu Mereka terus dikaruniakan hikmat Dan selalu bersyukur dalam kehidupan ini Juga ya Tuhan bagi setiap orang tua kami Yang sudah lanjut usia Kiranya senantiasa diberkati Ditopang menjalani masa tua karunia Tuhan Mohon Tuhan juga berkati Segena pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat Untuk mengangkat tugas pelayanan Juga dalam kebersamaan di tengah-tengah masyarakat Kiranya Tuhan topang Para pemimpin bangsa kami diberkati Untuk terus memimpin bangsa ini dengan benar dan adil Dan kami mohon Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami Sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Dan kami mohon ampuni dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas dengan tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton